Polisi menangkap pelaku pengedar narkoba. Cukup unik, pelaku menyimpan narkoba dalam bola lampu untuk mengelabui petugas. Inilah rekaman saat anggota satres narkoba Pores Bengkulu meringkus pengedar dan penyalahguna narkoba yang baru saja bertransaksi satu paket sabu. Polisi mendapati puluhan paket sabu senilai 150 juta rupiah di kediaman pelaku berinisial HJ serta barang bukti lainnya. Barang bukti sabu tersebut disembunyikan di berbagai tempat oleh pelaku. 53 paket sabu diantaranya disimpan di dalam bola lampu rumahnya. HJ berprofisi sebagai sopir angkot ini mengaku sudah tiga kali membeli paket sabu ukuran besar lalu dipecah menjadi paket kecil dan diedarkannya sendiri. Sementara di lokasi terpisah, polisi turut meringkus dua pelaku narkoba lainnya. Total empat orang pelaku narkoba ditangkap dalam waktu sepekan terakhir. Sekitar 50 jutaan. Pengembangan asal barang dan jaringan narkoba para pelaku kini dilakukan oleh polisi. Keempatnya dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Gelangteri Bibisono, Kompas TV, Bengkulu